Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fawzi Udah lama nih, gak bikin video side by side atau video versus Sesuai yang paling banyak di request ya, di setiap kolom komentar Saya bakal versusin kedua smartwatch affordable ini Dan dari brand yang udah ternama Yang pertama disini ada Amazfit BivU Pro dan juga Redmi Watch 2 Lite Yap, kedua smartwatch ini sangat head to head banget ya Kenapa? Karena harganya yang sangat berdekatan Sebenernya yang head to head banget di masalah harga sih dengan Mi Watch Lite ya Tapi ya kita versuskan dengan yang paling baru aja ya Dari Xiaomi nya yaitu Redmi Watch 2 Lite Oke dari segi harga Amazfit BivU Pro ini Kalau saya cek ya, di pas saya bikin video ini Harganya Rp 7,99 itu di Tokopedia Di official store nya Kemudian kalau Redmi Watch 2 Lite Di Tokopedia juga di official store Xiaomi Harganya di kisaran Rp 8,49 ribu Jadi ada selisih kurang lebih Rp 50 ribu ya Ini lebih mahal daripada Amazfit BivU Pro Kemudian dari segi desain dari kedua smartwatch ini Untuk saya pribadi ya, karena desain itu masalah selera Saya lebih suka Redmi Watch 2 Lite daripada Amazfit BivU Pro ini Karena pas saya pakai di pergelangan itu ya ngerasa lebih pantas aja dilihatnya Lebih cocok Redmi Watch 2 Lite daripada Amazfit BivU Pro Jadi bagi orang lain atau bagi kebanyakan mungkin bisa aja ya Lebih cocok Amazfit BivU Pro daripada Redmi Watch 2 Lite Sekali lagi untuk masalah desain itu kembali ke selera masing-masing ya Kemudian material yang digunakan untuk kacanya Kedua smartwatch ini sudah menggunakan kaca 2.5D Glass Jadi samping-sampingnya sudah sama-sama melengkung dan kelihatan cakep sih Frame-nya juga sama-sama terbuat dari plastik Dan memiliki satu tombol ya di bagian kanan Bagian belakangnya juga sama, masih terbuat dari plastik Dan strap-nya sama-sama nyaman Palingan yang harus dipertimbangkan di bagian strap Untuk Amazfit BivU Pro ini pakai rilisnya gampang banget ya Jadi tinggal bongkar pasang aja sih Berbeda dengan Redmi Watch 2 Lite Jadi sistem strap-nya seperti ini Agak sedikit ribet menurut saya Dan untuk buckle-nya sama-sama juga menggunakan bahan plastik Penyangganya ada satu juga ya Kemudian untuk dimensi Amazfit BivU Pro ada di kisaran 41mm Dengan ketebalan 11mm Redmi Watch 2 Lite juga 41mm Dengan ketebalan 12mm Jadi sedikit lebih tebal ya daripada Amazfit BivU Pro Tapi kalau kita bandingkan langsung kayak gini Kayak Redmi Watch 2 Lite lebih gede ya Padahal enggak Ini lebih lebar aja jadi kelihatan lebih gede Dan untuk bobot Amazfit BivU Pro 32 gram Sedangkan Redmi Watch 2 Lite lebih berat Di angka 35 gram Tapi di angka segitu kedua smartwatch ini Udah termasuk smartwatch yang ringan Enggak kerasalah perbedaannya Oke kita masuk ke bagian display Baik Amazfit BivU Pro ataupun Redmi Watch 2 Lite Sama-sama bagus kualitas layarnya Ya meskipun belum AMOLED ya Tapi kualitas warna yang dihasilkan dari kedua smartwatch ini tuh Udah enakin lah ya Manjain mata Warnanya hidup Kemudian hitamnya juga enggak botek Jadi no problem Cuma yang jadi perbedaan itu di ukuran layarnya Amazfit BivU Pro ada di ukuran 1,43 inci Sedangkan Redmi Watch 2 Lite di ukuran 1,5 inci Oke kita ganti watch face yang lebih berwarna ya Biar kelihatan bezelnya setebal apa Ini bezel yang ada di Redmi Watch 2 Lite Dagunya tebal Dan ini juga bezel yang ada di Amazfit BivU Pro Sama ya dagunya tebal Dan disini ada branding Amazfit Kalau kita pakai watch face yang backgroundnya kayak gini Kelihatan banget lah ya Bezel yang ada di Amazfit BivU Pro ini lebih tebal Daripada Redmi Watch 2 Lite Kemudian kita bahas UI dan juga UX nya Untuk Amazfit BivU Pro Kalau kita tarik dari atas Akan masuk ke bagian quick setting Sedangkan di Redmi Watch 2 Lite Masuk ke bagian notifikasi Jadi kalau kita mau masuk ke quick setting Di Redmi dari bawah nih Kalau dari bawah Ini di Amazfit BivU Pro Akan masuk ke bagian notifikasi Ini tampilan notifikasi di Amazfit BivU Pro Bahasa Arabnya disini terbaca dengan baik ya Kemudian tampilan notifikasi Di Redmi Watch 2 Lite seperti ini Dan kelebihan Redmi Watch 2 Lite Untuk notifikasinya Emoticon banyak yang bisa dibaca Sedangkan di Amazfit BivU Pro Emoticon tidak terbaca sama sekali Untuk bahasa Arab Keduanya bisa baca ya Di bagian quick setting ini Opsinya lebih banyak di Redmi Watch 2 Lite Daripada di Amazfit BivU Pro Disini cuma ada 4 Disini ada 6 Kemudian kalau kita tarik dari kanan atau kiri Akan masuk ke widget ya Sama keduanya Nyambung gitu Kalau kita balik lagi Kita tarik dari kiri Bakal masuk ke widget Dan untuk masuk ke menu Sayangnya kita harus menekan tombol Baik di Amazfit BivU Pro Ataupun di Redmi Watch 2 Lite Dan tampilan notifikasi seperti ini ya Ini tidak bisa diganti Karena di Amazfit BivU Pro Cuma ada satu opsi saja Yaitu list seperti ini Sedangkan di Redmi Watch 2 Lite Disini secara defaultnya memang grid ya Tapi kita bisa mengganti tampilannya Melalui aplikasi Mi Fitness Jadi kalau kita pengen dijadikan list seperti ini Seperti di Amazfit BivU Pro Bisa banget sih Dan untuk setting yang tersedia dari kedua smartwatch ini Kita lihat satu-satu ya Biar nggak bingung Disini untuk Amazfit BivU Pro Ada pengaturan watch face Kemudian level baterai Layar mati otomatis Disini layar mati otomatis paling lamanya 15 detik ya Kemudian paling sebentarnya 5 detik Selanjutnya ada pengaturan kunci layar Jadi kita bisa kunci layar ini di Amazfit BivU Pro Kemudian kita juga bisa ngatur langsung ya Race to wake-nya Kemudian menyala saat ada notifikasi Dan referensi Jadi disini lumayan lengkap ya Di Amazfit BivU Pro Untuk pengaturan-pengaturannya Sekarang kita lihat pengaturan yang ada di Redmi Watch 2 Lite Yang pertama ada watch face juga sama Kemudian kecerahan Selanjutnya ada do not disturb Latihan Nah disini ada deteksi otomatis ya Untuk beberapa walk out seperti lari Dan juga jalan kaki Kemudian ada pin Sama-sama bisa atur kunci ya Untuk smartwatchnya Bluetooth Kemudian tampilan Nah disini kunci otomatis Paling lama disini 20 detik Jadi bisa lebih lama ya Dan disini paling sebentarnya 5 detik Dan disini fitur yang saya suka ya Di Redmi Watch 2 Lite Kita tinggal tungkup aja nih layarnya Digituin Maka bakal mati layarnya Kemudian yang kedua Bisa ketuk dua kali Untuk menyalakan layar Tutup Mati kan Kita nyalain tinggal ketuk dua kali Di Amazfit BPU Pro juga bisa Tutup Tapi tidak bisa menyalakan Dengan mengetuk dua kali Kemudian untuk watch face nya Amazfit BPU Pro Secara default cuma ada dua Ini dan ini Dan yang terakhir ini adalah tambahannya Tapi bukan cuma satu Kita bisa nambah beberapa watch face Dan yang paling saya suka dari Amazfit itu Kita bisa custom ya Apa aja yang mau kita tampilkan disini Sedangkan di Redmi Watch 2 Lite Secara default disini Memang lebih banyak ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ditambah satu Kita bisa menambahkan beberapa juga ya Mungkin sekitar tiga Kalau gak salah Tapi yang saya sayangkan disini Kita tidak bisa custom watch face Seperti di Amazfit BPU Pro Sedangkan untuk watch face yang tersedia di masing-masing aplikasi Baik itu di Amazfit ataupun di Redmi Sudah lumayan banyak juga Terlebih Amazfit itu memang terkenal ada Apa ya Aplikasi pihak ketiga Jadi kita bisa menambahkan watch face Dari aplikasi yang lain Yang bisa kita download di Play Store Untuk Redmi Saya belum tahu sih Kalau teman-teman ada yang pernah nyoba Ya custom watch face Menggunakan aplikasi pihak ketiga Boleh kasih tahu saya di kolom komentar Kemudian untuk fitur kesehatannya Nah disini Amazfit lebih unggul Ada satu fitur yang tidak dimiliki oleh Redmi Watch 2 Lite Yaitu PAI Sisanya sama Seperti ada Detak jantung Kemudian tidur Kemudian SPO2 Stress Bernapas Pelacakan siklus Untuk perempuan Nah itu jadi ada 7 disini Sedangkan di Redmi Watch 2 Lite Seperti yang saya bilang tadi Tidak ada PAI Sisanya sama Seperti ada BPM SPO2 Kemudian sleep tracker Stress level Dating exercise Kemudian siklus perempuan Jadi sama persis Kecuali di bagian PAI Untuk PAI memang itu salah satu khas Huami Jadi manumfaktur Amazfit Semua produk Amazfit oleh Huami Sedangkan kalau Redmi ini Langsung oleh Xiaomi Jadi tidak ada PAI Bisa dilihat disini Untuk heart rate monitoringnya Sama-sama all day Bisa aktif seharian Kemudian kalau kita gulirkan ke bawah Di Amazfit BPU Pro Ini lebih lengkap Ada informasinya Dan di bagian bawah Ada setting Dan di Redmi Watch 2 Lite Dan juga sama kalau kita gulirkan ke bawah Ada informasi ekstra Yang kurang saya suka di Redmi Watch 2 Lite ini Seperti yang sudah saya bilang di video review Jadi untuk mengukur Kita harus scroll dulu ke paling bawah Baru ada tombol mengukurnya Kalau di Amazfit enggak kan Kita tinggal geser sedikit Langsung ada tulisan ukur Itu simple Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung Di Amazfit BPU Pro Di sini totalnya ada 60 mode olahraga Jadi pasti bisa meng-cover kebutuhan olahraga kalian lah ya Tapi kalau kita bicara angka Redmi Watch 2 Lite Di sini lebih banyak Totalnya ada 100 lebih jenis olahraga Dan baik Amazfit BPU Pro Ataupun Redmi Watch 2 Lite Sama-sama udah mendapatkan sertifikasi 580M Jadi bagi teman-teman yang suka berenang Kedua smartwatch ini udah aman kok Dipakai basah-basahan Kemudian meskipun kedua smartwatch ini terbilang murah Tapi udah built-in GPS Baik Amazfit BPU Pro Ataupun Redmi Watch 2 Lite Kualitas GPS-nya terbilang akurat Silahkan dilihat hasilnya di sini Kemudian kalau kita bicara fitur ekstra Di Amazfit BPU Pro Ada agenda Dan kita bisa tambahkan langsung dari sini Cakep sih Saya suka Kemudian ada alarm Dan di bagian lainnya ada cuaca Ini dia tampilan cuacanya Kalau kita gulir ke bawah Lebih lengkap lagi nih Perkiraannya sampai 1 minggu ke depan Cakep Selain itu Weather yang ada di Amazfit BPU Pro Lumayan informatif Selanjutnya ada Alexa Voice comment Tapi tidak bisa dipakai di Indonesia Kemudian ada music controller Di sini ada play pause Next Previous Kemudian kita bisa atur volume juga Kemudian ada hitung mundur Stockwatch Pelacak pomodoro Jam dunia Kompas Udah tersedia kompas di sini Tapi belum ada Altimeter dan barometernya aja sih Kita kalibrasi dulu Ini dia Kualitas kompasnya Akurat Dan kalau kita ketuk di sini Memang sekali lagi Tidak ada altimeter dan juga barometer Kamera remote Dan juga temukan ponsel Kemudian fitur ekstra yang ada Di Redmi Watch 2 Lite Di sini ada weather juga Tampilan weathernya seperti ini Dan kalau kita lihat Di sini juga sama ya Informasinya lumayan lengkap Untuk prediksinya Empat hari ke depan Kemudian ada music controller juga Dan sama ya Di sini ada play pause Next preview Dan juga pengaturan volume Selanjutnya Kamera shutter Saya gak bakal pencet karena Di sini saya masih menggunakan HP ya Dan HP yang terhubung ke sini Kemudian di sini ada alarm Yang bisa kita tambahkan langsung dari sini Cakep Stockwatch Timer Hitung mundur Kompas Sama-sama punya fitur kompas juga nih Dan tidak ada altimeter dan barometer Ini fitur yang banyak dikeluhan ya Di Mi Watch Lite ada Kenapa di sini malah dihilangkan Kemudian fine phone Dan juga center Jadi untuk fitur ekstra Menurut saya Amazfit BPU Pro Sedikit lebih lengkap ya Daripada Redmi Watch 2 Lite Kemudian masalah Daya tahan baterai Dari kedua smartwatch ini Mana yang lebih awet Menurut saya Amazfit BPU Pro Sedikit lebih awet ya Daripada Redmi Watch 2 Lite Ini bisa bertahan Kurang lebih 10 hari Untuk penggunaan normal Sedangkan Redmi Watch 2 Lite Sekitar 1 mingguan Oke itu dia Video side by side Antara Amazfit BPU Pro Dan juga Redmi Watch 2 Lite Mana yang saya pilih Untuk saya pribadi ya Saya lebih memilih Redmi Watch 2 Lite Pertama Untuk penggunaan Saya lebih nyaman ini Dan juga Looknya Lebih bagus Daripada Amazfit BPU Pro Ini terlalu kecil Keliatannya Untuk tangan saya Ini lebih cocok Tapi kalau kita bicara fitur Bisa disebutkan Amazfit BPU Pro Ini lebih lengkap Daripada Redmi Watch 2 Lite Dan sebelum saya tutup Bagi teman-teman Yang masih selalu kebingungan Mana yang bakalan dipilih Menurut saya Yang manapun dipilih Tetap bakal bagus ya Karena ini Best value banget Kedua smartwatch ini Itu juara lah Di kelas harganya Mohon maaf Apabila ada salah-salah Atau kekurangan Dalam informasi Yang saya sampaikan Di video ini Silahkan koreksi aja Di kolom komentar Terima kasih Bagi yang udah nonton Sampai selesai Rizal Fouzipamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh